Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ini share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Kita aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomendasi masih jalan di bulan Juni ini teman-teman. Hari ini IHSG nya merah banget loh, hari ini IHSG nya merah minus 1,42% tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah kita dapet cuan di Humi, Stopa CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya Cuan, PTMP Cuan, PV Cuan, Hoki Cuan, Petro Cuan, Suri Cuan, PMG Cuan, NCL Cuan teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah di saat marketnya itu jelek, kalau marketnya bagus harusnya win rate nya akan lebih gede lagi. Nah di STS rekomendasi Juli teman-teman akan dapet bonus yang sangat luar biasa yaitu saham bonus dari rumus saham Hammer. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang Hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah kali teman-teman udah dapet rumus ini teman-teman gak usah nyari satu-satu. Nah Mika ini adalah Hammer. Nah teman-teman bisa browsing fungsi saham Hammer itu kayak apa. Begini guys ya, ini Hammer. Nah bagi teman-teman yang pengen dapet rekomendasi saham harian, saham-saham bagus dan rumus saham Hammer lifetime seumur hidup. Teman-teman bisa jabri saya aja cat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sampai jumpa dulu ya, kali ini kita akan bahas IPO baru yaitu BLESS. Ya APT Superior Prima Sukses. Nah ini sektornya basic material untuk periode book billing tanggal 11 sampai tanggal 20. Dan untuk rentang harga 175 sampai 185, lot yang ditawarkan adalah 13 juta. Nah ini termasuk IPO yang lumayan gede teman-teman ya. Dan ada satu info lagi bahwa IPO ini adalah grupnya Tancorp. Nah kalau teman-teman gak tau Tancorp itu saya sebutin disini ada beberapa saham yang udah listing di bursa dari grup Tancorp ya. Disini adalah PV, terus Avian, ya terus Cleo, terus ada Chuck dan Depo. Jadi tambah lagi nanti ini BLESS. Jadi Tancorp nanti ada 6 guys di apa namanya, di bursa kita nanti kalau BLESS ini udah IPO. Itu grupnya ya pemiliknya adalah Hermanto Tanoko ya. Hermanto Tanoko ya kalau gak salah yang punya YouTube itu guys, yang punya YouTube podcast. Ini ada termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia juga. Jadi untuk BLESS ini termasuk IPO yang istilahnya punya konglong merat. Jadi menarik lah guys untuk kita nantikan nih IPO-nya guys. Karena biasanya kalau IPO-IPO yang dimiliki oleh konglong merat itu biasanya harganya dijaga. Ya walaupun kalau apa namanya, saya jelasin dulu, saya ngobrol dulu disini. Kalau Tancorp ini modelnya gak model goreng guys. Gak kayak grupnya Barito gitu yang sahamnya tuh digoreng-goreng sampai gak masuk di akal. Kalau grup Tancorp yang selama ini saya ikuti guys, itu sahamnya dijaga harganya itu normal. Tapi dia bagi dividen lumayan. Contohnya Avian, terus Cleo gitu ya. Terus disini ada Depo. Harganya itu, harganya wajar. Dipuat wajar. Jadi jangan berharap bahwa, walaupun sama-sama punya konglong merat. Ya jangan berharap bahwa BLESS ini disamai nama misalnya brand. Atau Cuan seperti itu guys. Karena model tipenya tuh beda. Kalau Tancorp itu, dia lebih fair lah kalau dia itu bisnis. Jadi istilahnya, sahamnya gak akan digoreng sih. Cuman yang pasti kan aman. Kayak gitu guys ya. Menarik dinantikan, kita akan bahas secara detail temen-temen ya di video ini. Jangan skip-skip tentunya. Nah kita baca aja temen-temen dari prospektusnya tentunya. Nah kita lihat disini guys, ini masuk ke papan pengembangan masih ya. Terus disini untuk mungkin nanti mau ke utama mungkin ya. Kayak Avian gitu ya. Nah disini kita lihat untuk UW-nya dulu. Ya UW-nya yaitu Lotus guys. Atau kodenya itu YJ. Nah YJ ini juga kalau ngipuin saham itu lumayan bagus. Nah kita coba cek ya. Yang paling belakang yaitu saham dari M-Cup temen-temen. Nah kita buka dulu temen-temen. M-Cup. Ini YJ yang terakhir ya. Lotus. Kita lihat disini. Mantap sekali guys. Arah 1, 2, 3. 3 kali arah dan masih naik lagi. Ya walaupun disini kebanting dikit ya. Tapi ini naiknya lumayan. Luar biasa si YJ di saham M-Cup. Temen-temen ikut saham M-Cup. Nah yang kalau temen-temen ikut saham M-Cup minimal dapet arah 2 kali lah. Minimal kayak gitu. Oke kita lanjut yang lebih lama lagi yaitu Jar guys. Nah ini punyanya orang terkaya juga di Kalimantan kalau nggak salah ya. Haji Isam. Yang istilahnya dia itu kemarin di viral itu beli pesawat guys. Nah ini juga YJ juga yang ngipoin. Dia arah 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali arah guys. Jar. Luar biasa ya. Nah lanjut saham yang lebih lama lagi yaitu Arco guys. Nah Arco ya. Disini Arco juga si YJ juga Lotus. Disini hari pertama arah tapi closingnya dia turun. Dan hari berikutnya naik tinggi. Nah terus lebih lama lagi yaitu Hotel Fitra guys. Nah ini Hotel Fitra. Fit Hotel kita lihat lebih lama lagi disini. Disini juga istilahnya arah 1, 2, 3 kali arah temen-temen. Luar biasa. Nah jadi historis dari YJ best. Best. Termasuk UE terbaik lah. Nggak kayak HD dan IP. Nah ini menarik nih. Udah IPonya punya Konglomerat. UE-nya bagus. Nah temen-temen bisa perhatikan IPobles ini nanti. Oke kita langsung lihat baca prospektusnya guys. Lebih lengkap apakah ini perusahaan yang bagus. Nah kita baca. Nah intro dulu ini adalah perusahaan penjualan bataringan merek Bleskon. Nah mungkin temen-temen yang sudah pernah bangun rumah. Tahu nih merek Bleskon. Kita lihat guys ya untuk prospektusnya. Kita lihat disini untuk nomor 13. Kita lihat nomor 13 dulu. Bentar. Nah nomor 13 disini. Keterangan efek bersifat ekuitas yang ditawarkan temen-temen. Sebab yang makinnya adalah 1 miliar lembar. Wow 1,3 miliar. Nah ini rame. Jadi nanti falnya pasti gede. Ini menarik. Kayak mirip-mirip Avian lah nantinya guys. Termasuk saham yang gede. Nah disini untuk saham yang ditawarkan itu 15% aja. Dengan nilai nominal 50. Dengan kisaran harga itu 175. Dan ini termasuk murah guys. Udah saya hitung. Nah walaupun nilai nominalnya 50. Ini kan dulu. Nah sekarang itu nilai nominalnya udah harga bukunya ya guys ya. Harga bukunya udah 100 lebih. Nah kita lanjut untuk disini temen-temen ya. Nilai emisinya itu sekitaran 200-an miliar. Nah jadi kalau IPU di harga-harga segini ini lumayan. Karena bandaranya akan jauh dapet lebih banyak daripada retailnya. Gak biasa ya. Nice. Disini rencana penggunaan dana temen-temen ya. Nah sekitaran 100 miliar. Ini 100 miliar ya guys ya. Digunakan untuk pembelian kendaraan kold diesel dan big dump truck. Nah namanya juga penjualan bataringan. Tentu hanya perlu banyak truck-truck ya. Untuk ngangkutin bataringan diserbarkan ke seluruh Indonesia. Seperti itu guys. Nah ini untuk pembelian 100 kold diesel. Terus untuk ini 40 big dump truck. Seperti itu guys. Disini digunakan untuk modal kerja. Jadi isinya semua dananya itu digunakan untuk modal kerja. Dan yang bagus adalah dia untuk membeli kendaraan temen-temen. Berarti si Blaskon ini. Ini mau ekspansi. Ekspansi maksudnya ekspansi range pengirimannya guys. Ya mungkin tadinya gak Bali. Sekarang Bali gitu guys. Jadi lebih merata gitu ya. Karena nambah 100 mobil call. 100 mobil truck ya. 100 mobil truck. Itu udah bisa dipastikan dia pengen ngerambah ke daerah lain. Seperti itu guys ya. Oke kita lanjut ya. Nomor berapa nih? Nomor 15. Ini adalah sahamnya temen-temen. Ini struktur permodalan. Perseroan. Nah disini guys ya. Tancrop Investama. Nah ini grup Tancrop guys ya. Disini ada Dermawan. Supersono. Terus beli Lu. Ini guys jadi Tancrop. Dan ini kalau udah ada masyarakat jadi 15. Dan gak ada waran ya guys ya. Biasanya kalau saham-sahamnya milik pengelongoran tuh emang gak ada waran. No waran. Dan disini ada ESA, MESOP. Nah itu wajar lah kalau perusahaan seperti itu guys. Jadi kalau ESA atau MESOP itu misalnya apa namanya dari supervisor ya. Dari supervisor, manager, atau direksi itu dapet pencatahan sahamnya. Ya ada yang bayar. Biasanya kalau bayar itu harganya dipotong. Atau dikasih. Kayak gitu guys ya. Disini guys. Masih bisa baca disinilah ya. ESA gitu. Employee stock. Ya biar top management dari perusahaan tersebut megang sahamnya. Dan mereka itu bekerja dengan baik gitu ya. Oh kalau mereka bekerja dengan baik. Perusahaannya maju. Otomatis saham mereka naik kayak gitu guys maksudnya. Dan mereka juga dapet dividend nantinya. Selain dapet gaji setiap tahun. Mungkin bonus. Dan dapet dividend juga. Jadi semangat kerjanya guys. Kalau top managementnya itu dikasih sahamnya. Oke kita lihat apa namanya. Total aset teman-teman ya. Disini kita lihat asetnya. Asetnya itu totalnya adalah 1,53. Triliun. Nah termasuk. Kalau seperti ini berarti medium cap teman-teman ya. Mid cap lah. Nanti masuknya mid cap. Nah disini untuk hutangnya itu segini. 700 miliar. Ekuitasnya segini ya. Itu 752. Jadi ini darenya lebih dari 100%. Tapi kalau menurut saya sini aman ya. Karena perusahaan seperti ini. Itu kan biasanya titip jual. Seperti itu guys ya. Nah kita lanjut. Nah apa namanya. Baca ke ini guys ya. Labanya. Nah kalau kita lihat dari penjualan bersih. Penjualan bersihnya itu dari tahun 2021 ke 2023 tuh naik mulu. 700 juta. Eh 700 M ke 1 T ke 1,3. Nah nanti kalau udah IPO. Nambah 100 truk lagi. Dan 40 truk gede gitu ya. Nah ini udah bisa dipastikan. Di tahun depan ini profitnya bakal naik lumayan. Ya mungkin 1,5 atau 1,6 atau 1,7 triliun. Nah kalau omsetnya naik. Ini kan penjualan bersih itu omset ya. Nah disini nantinya tentu aja. Labanya juga akan naik teman-teman. Disini ya laba. Labanya mana disini? Oh iya 150. Nah disini guys ya laba tahun berjalan disini. Nah dia akan naik lagi. Nah dan grup tankop itu kalau laba dia bagi dividen. Contohnya Avian guys. Jadi menarik. Harusnya sih perusahaan ini akan bagi dividen ya. Nomor 19 ya. Jadi dividennya guys. Nah disini. Nah. Dividen. Setelah dilaksanakan perangkat umum perdana saham. Persoran berniat untuk melakukan pembayaran dividen. Sebanyak-banyaknya 20% ya. Dari masa yang akan datang. Mulai tahun 2004 bersarankan dari laba tahun 2023. Jadi tahun depan dia akan bagi dividen. Teman-teman dari laba tahun ini. Dan kalau kita lihat dari. Apa namanya. Tahun 2000. Oh. Bukan tahun depan. Tahun ini guys bagi dividen berarti. Nah berarti sih. Ini ya. Apa namanya. Saham ini. Saham plus ini. Laba persis tahun 2023. Berarti. Dia itu habis IPO langsung bagi dividen. Nah menarik guys. Menarik lagi nih. Menarik nih. Tahun ini guys. Sekarang ini akan dia akan bagi dividen. Setelah IPO dia akan bagi dividen. Dan katanya 20% dari laba. Nah kalau kita lihat laba persisnya 150 miliar. Berarti. Berapa tuh dividennya. Atau IPS nya nih guys. IPS nya 20. Berarti 20. Kita hitung ya. Berapa dividennya ya. 20. Dikurangi 80%. Nah dividennya sekitar 4 rupiah. Benar gak? 4. Benar gak 4. 4 atau 5 lah. 4 sampai 5 rupiah lah. Untuk dividen dari. Apa namanya. Plus ini. Berarti kalau harganya 100. Ya lumayan lah. 2%. Ya tapi lumayan kan. Kita habis beli sahamnya IPO. Terus langsung dikasih dividen kan lumayan. Gak usah nunggu setahun atau dua tahun ke depan. Biasanya kalau saham IPO kan. Dia masih nunggu tahun depan. Tahun depannya lagi. Seperti itu. Nah kita lanjut. Nomor 183 teman-teman. Nah disini. Jumlah karyawan. Wow. Karyawannya naik teman-teman. Ya dari sini. Karyawan tetapnya naik loh. Lihat tuh. Jadi jarang-jarang loh. Perusahaan yang. Perusahaan zaman sekarang. Itu yang ngangkat karyawan tetap tuh jarang-jarang. Nah. Si. Bleskon ini dia naik karyawan tetapnya. Dari 232 sampai ke 266. Berarti dalam setahun dia nambah karyawan tetap berapa nih. Ya berarti 266 dikurangi 232. Wow. 34 guys. Ngangkat karyawan tetap. Perusahaan zaman sekarang tuh. Rata-rata tuh horsourcing ya. Kontra gitu. Ini masih ngangkat karyawan tetap. Berarti Pak Tankop ini. Ya Pak Hermanto ini. Masih istilahnya itu. Optimis nih sama perusahaannya. Bakal maju terus ya. Karena dia masih ngangkat karyawan tetap. Dan perusahaan. Apa namanya. Karyawannya naik. Banyak ya. Lihat tuh. Naik karyawannya. Di saat yang lain pada. PHK ini malah nambah. Berarti bagus. Nah kita lanjut. Nomor 205. Nah ini adalah produk-produknya teman-teman. Ini produknya. Bata merek Bleskon. Nah kalau Bata dengan tuh ada tebal 7,5 dan tebal 10. Biasanya. Kalau yang tebal 10 itu buat rumah. Buat gede. Enggak. Buat rumah. Dan kalau yang tebal 7,5 itu biasanya buat gedung. Apartemen lah segala macem. Dan kalau perumahan-perumahan subsidi. Yang tipe 36 atau tipe 29 itu biasanya pake yang 7,5. Kalau 7,5 itu tipis sekali teman-teman. Pis banget. Tapi kan dapetnya lebih banyak dan lebih ngirit. Kayak gitu. Makanya perumahan subsidi itu biasanya pake yang 7,5. Nah ini guys. Guys ya. Disini super for block. Nah gitu lah disini. Nah ini mortarnya. Jadi kalau apa namanya. Masang rumah. Bikin rumah pake hebel. Ya. Atau bataringan. Itu gak pake semen. Pakainya pake perkat khusus kayak gini guys. Yaitu mortar. Merknya guys. Nah ini. Pabriknya di Mojokerto dan Lamongan. Di Seragen dan si Doarjon. Nah mungkin akan nambah lagi nanti setelah IPO. Udah tau ya. Jadi perusahaan ini jualan bataringan dan perekatnya. Kayak gitu guys. Oke ya. Kita lihat aja untuk apa namanya. Koloasinya guys. Kita lihat disini. Iponya di Rp175 sampai Rp185. Ya ini udah full 1 tahun. Tahun 2023. Jadi udah gak kita setahunkan. Disini untuk harga bukunya Rp101. Jadi tadi nilain-nilainya berapa Rp50. Tapi sekarang Rp101. Naik 2 kali lipat guys. Jadi istilahnya. Kalau seperti ini berarti dia bagus lah. Banyak itu banyak. Mungkin dia untung terus tiap tahun. Makanya bisa harga bukunya naik. Seperti itu. Karena modalnya jadi naik kan gitu. Nah disini untuk PBV-nya. Itu adalah Rp1,7 dan Rp1,8. Nah ini masih sangat. Kalau menurut saya teman-teman. Saham IPO dengan PBV di bawah 2. Itu termasuk murah. Yang lain itu Rp3,4,5. Bahkan ada yang mana? Ada yang 18 gitu ya. Ini murah guys. Ya saya yakin kalau dia naik. Terus turun. Sideways naik lagi. Turun. Ya kayak model Avia lah. Kayak gitu guys nantinya. Nah untuk pairnya itu adalah 8. Mantep ya. Pairnya di bawah 10 loh guys. Nah untuk hutangnya 103. Ya mungkin kalau sebagian teman-teman. Mungkin masih warning. Tapi kalau modalnya sini masih aman. Hutangnya segini teman-teman. Nah untuk ROE-nya 20%. 20%. Gede juga. Di atas 10. Luar biasa. IPS-nya 20. Nah kalau misalnya dia itu bagi dividennya itu 100%. Kayak saham PTBA. Itu dividennya udah 20%. Hampir. 18 gitu. 17%. Luar biasa. Dan disini untuk market capnya 1,3 triliun. Teman-teman. Nah gimana kesimpulannya? Kalau kesimpulannya ini mungkin saya akan ikut. Wow. Ikut Pol. Ini saya akan ikut Pol ini guys ya. Kemungkinan jatahnya juga lumayan gede. Sahamnya naik kan ngena gitu ya. Pecuahannya seperti itu guys ya. Tapi disini masih ada 2 IPO lagi. Eh 3 ya. Kemarin kita udah bahas SPRE. Dan nanti kita akan bahas ketiga saham IPO ini. Nah mungkin ini IPO-nya akan bareng-bareng. Jadi ya guys ya. Mungkin beda-beda beberapa hari. Semoga aja nggak bareng Pol gitu ya. Ada jeda seperti itu. Biar kita bisa pakai dana refund-nya. Kayak gitu guys. Oke ya mas bro ya. Nanti untuk penjataannya saya pesen berapa. Nanti kita akan info-in. Ya. Di pemesanan nanti. Kalau udah offering. Oke mungkin ya mas bro. Masih berikutnya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.